Mista tujuh korban selamat gempa dan tsunami di Palu Provinsi Sulawesi Tengah asal Cianjur tiba di kantor BPBD Cianjur Senin malam. Kedatangan para korban langsung disambut Pemda Cianjur dan keluarga. Kondisi ketujuh korban dalam keadaan sehat namun masih trauma. Tujuh korban selamat gempa dan tsunami Palu dan Donggala Provinsi Sulawesi Tengah tiba di kantor BPBD Cianjur dan langsung disambut Kepala BPBD Cianjur dan keluarga. Isak Tengis pun mewarnai kedatangan ketujuh korban gempa. Pihak BPBD kemudian mendata ketujuh korban. Tiga dari tujuh korban masih anak-anak dan semuanya sehat namun masih trauma. Menurut salah satu korban saat terjadi gempa dirinya akan menuju ke rumahnya dari kantornya. Namun saat di perjalanan, getaran gempa sangat kencang mengakibatkan seluruh bangunan roboh dan orang-orang yang sedang naik kendaraan terjatuh. Saya kira itu gempa, saya kira itu mau kiamat gitu karena gempanya besar sekali. Terus sampai saya itu jatuh dari motor dan semua saya lihat di kanan kiri itu terpelanting semua yang pakai motor. Kemudian yang mobil pun tidak bisa jalan lagi karena memang apa itu goncangnya itu naik turun gitu. Bukan goyang, tapi naik turun bergelombang. Ada berapa orang warga Cianjur? Warga Cianjur sih yang saya tahu sih mungkin cuma saya. Tapi ternyata ada info di grup X1, mantan SMA 1. Ternyata ada satu keluarga di Balaroa itu, satu keluarganya meninggal semua. Untuk yang korban meninggal berapa orang Pak? Cianjur sendiri, ada nggak? Belum ada berita Pak, rekan kami yang di Makassar selalu menelusuri keberadaan warga Cianjur yang ada di Palu maupun ada di Donggal. Menurut Kepala BPBD Kabupaten Cianjur, pihaknya belum mendapatkan informasi terkait korban tewas asal Cianjur. Tapi BPBD telah menurunkan tim ke lokasi bencana. Usai pendataan, BPBD Cianjur membawa dan mengantarkan ketujuh korban ke rumah keluarga mereka. Heris Tiawan, Bandung TV